Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta anggaran hingga 20 triliun rupiah untuk kementeriannya. Nah hari ini, Menteri Pigai telah menjelaskan untuk apa kebutuhan anggaran itu di DPR RI. Apakah permintaan anggaran kementerian HAM itu realistis dan bisa dikabulkan oleh parlemen? Kami akan bahas bersama dengan Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya. Bang Willy, apa kabar bang? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi sampai dibilang begini, kalau kata anggota Komisi 13 dari fraksi PKB, Mavirion bilangnya bahwa ini ibarat perusahaan ini sudah bangkrut nih. Kalau mendengar pernyataan dari Pak Pigai tadi dalam rapat kerja menjelaskan program-program mau bikin universitas, kemudian ada jumlah staff 83 ribu kelompok masyarakat, ini realistis dan relevan nggak untuk kementerian HAM menurut Anda? Ya, pertama yang harus kita letakkan sebagai hal yang objektif, pemerintahan Pak Prabowo ini kan menggunakan hasta kita. Hasta kita itu nomor satunya pembangunan negara ini berbasiskan Pancasila dan hak azazi manusia. Tentu itu menjadi platform ya, value. Nah, dibentuknya kementerian HAM itu sebuah political will yang luar biasa dari pemerintahan Pak Prabowo ini. Kita negara ketiga yang memiliki kementerian HAM ya, setelah Pakistan dan Brazil. Nah, kita harus melihat dalam perpres pendirian kementerian HAM itu adalah lebih kepada edukasi dan literasi, dan bagaimana meningkatkan citra hak azazi manusia Republik Indonesia di mata dunia, itu yang menjadi baseline-nya. Nah, apa yang disampaikan Pak Pigai sebagai sebuah spirit itu bagus ya, karena pemerintahan ini ingin membangun negara yang berbasiskan human rights. Kalau itu terrealisasi itu luar biasa. Kenapa kita bisa lihat makan siang gratis itu suatu pendekatan yang human rights ya, bagaimana makan siang yang bergizi, bagaimana pendidikan gratis yang 20% di dalam undang-undang dasar kita, bagaimana BPJS itu bisa untuk masyarakat seluas-luasnya, bagaimana perumahan rakyat, kita lihat Pak Muarawar Syarit kan luar biasa menghibahkan tanah beliau untuk pembangunan rumah bagi rakyat, itu sebuah pendekatan hak azazi manusia. Jadi, kalau itu spiritnya luar biasa. Nah, kalau kita berbicara dukungan anggaran, tentu kita harus realistis. Jadi, bisa jadi apa yang disampaikan Pak Pigai itu masih memiliki cross, apa ya, lintas sektor ya. Tentu sebagai sebuah spirit kita harus apresiasi, tapi sebagai sebuah bentuk dukungan, masih banyak hal-hal yang perlu kita dalami dan kita benar-benar sisir satu persatu. Mana yang tidak realistis, mana yang programnya lintas sektor dan tampaknya akan jadi kompleks urusannya nih? Ya, satu bagaimana, kembali kepada nawaitu dari Pak Presiden Prabowo, bagaimana kementerian-kementerian beliau, lembaga dan badan itu memiliki spirit hak azazi manusia. Tentu itu yang menjadi domain dan tugas berat dari Pak Natalia Spigai ya, untuk meletakkan itu kembali, dan kemudian meletakkan bagaimana membangun piranti sebenarnya. Jadi, piranti-piranti bagaimana pendekatan hak azazi manusia itu tidak lagi, spirit itu penting, tapi kemudian lebih kepada aplikasi dari pelayanan, dari pelayanan dari kementerian-kementerian yang ada di sana. Ada beberapa hal tadi yang Mas sampaikan, pembangunan sekol, universitas, rumah sakit, laboratorium, mungkin itu masih butuh waktu untuk pendalaman, karena itu bisa menjadi kewenangan dari yang lain. Jadi, tentu hal-hal seperti itu masih, ya masih butuh, ya belum ditempatkan. Belum krusial, belum prioritas menurut Anda? Belum prioritas untuk dieksekusi. Oke, sehingga yang krusial apa nih? Karena ini kan kementerian baru, pecahan dari Kemenkum HAM sebelumnya. Dengan konteks HAM yang sangat luas ini, jadi prioritasnya apa dulu mau didahulukan atau program seperti apa yang harusnya dijalankan pertama kali? Prioritasnya adalah bagaimana tadi pelayanan publik oleh kementerian dan lembaga itu memiliki perspektif hak asasi manusia. Yang kedua, tadi kami bicara tentang bagaimana piranti-piranti seperti kurikulum, seperti pendidikan, gerakan, dan lain sebagainya, itu memiliki perspektif HAM ya, relasi bagaimana antara satu institusi dan institusi yang lain, relasi masyarakat, itu yang kemudian menjadi spiritnya. Karena HAM ini kan luas sekali ya, tidak bisa kita sekat begitu saja. Dan kemudian yang harus kita ingat, kita juga punya Komisi Nasional Hak Azazi Manusia. Komisi Nasional Hak Azazi Manusia itu domennya lebih kepada advokasi dan penindakan, karena lazimnya abuse of power itu dilakukan oleh negara dan pemerintah. Maka kemudian dibutuhkanlah sebuah institusi yang independen untuk melakukan advokasi dan membangun evaluasi-evaluasi. Nah, tugas, pokok, dan fungsi kementerian, kalau kita lihat dari perpresnya, itu adalah memberikan sebuah proses edukasi dan literasi. Itu yang paling fundamental, kalau kita berkaca dari apa yang menjadi spirit pidato Pak Prabowo 20 Oktober, dan kemudian membaca hastacitanya Pak Prabowo itu sendiri. Tapi kalau kemudian permintaan ini 20 triliun, ini kan pasti akan berproses di DPR ya, maka kemudian DPR akan mengabulkan permintaan 20 triliun itu kalau apa? Enggak, kita harus membedakan mana yang satu diskursus, mana yang kemudian lebih realistis. Kalau diskursus, apa sih yang tidak human rights ya? Tentu kita harus melihat satu yang paling tadi kita audit, yang paling kita cermati masalah strukturisasi yang tadi juga ditayangkan oleh Kompas TV sebelum ini. Bahwasannya kebutuhan untuk struktur itu ya pakai struktur yang ada saja. Toh, basisnya kan ini dari ke dirjen HAM, kemudian di upgrade menjadi kementerian HAM ya. Maka kemudian infrastrukturnya, birokrasi dan pelayanan sebagainya masih bisa menggunakan itu. Kantor juga sama ya, kanwil itu kalau tadi disampaikan oleh Pak Pigai, bagaimana membangun kanwil-kanwil di bawah, di daerah-daerah untuk memberikan pelayanan. Kanwil itu menggunakan apa yang sudah ada, jadi satu atak, tiga cinta juga bisa ya. Jadi, yang selama ini kanwil kementum HAM, jadi kanwil Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Lapas, dan Menteri HAM. Jadi, kita tentu lebih mengendulukan struktur yang minimalis dengan fungsi yang kaya. Spirit ini yang kemudian memberikan juga keteladanan bagaimana Pak Prabowo menyampaikan keteladanan itu menjadi satu hal yang mutlak di dalam kepemimpinan beliau. Nah, tentu spirit itu yang kemudian DPR sampaikan. Jadi, di DPR juga ada juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lodi juga. Tadi beliau juga menegaskan bahwasannya, yang paling penting sekarang bagaimana menaikkan ranking lima puluhan Republik Indonesia di dalam penegakan HAM itu bisa di-upgrade. Tentu itu membutuhkan piranti-piranti atau apa yang menjadi kendala selama ini. Nah, mari kita bersama-sama Komisi 13 sebagai mitra dari Kementerian HAM ini. Yang harus kita lihat adalah spiritnya ya. Jadi, berhasilnya penegakan HAM juga dari Kementerian HAM dan Komisi 13. Komisi 13 ini kan dibentuk untuk kemudian bagaimana pelayanan, pengawasan, dukungan anggaran, regulasi dari penegakan HAM itu bisa lebih efektif, lebih efisien. Begitu, Mas. Realisasi dan pembahasannya tentu akan masih berjalan antara Kementerian HAM dengan Komisi 13 DPR RI, Bang Wilia Ditia, Ketua Komisi 13 DPR RI. Terima kasih banyak ya, Bang. Sudah berdiskusi bersama kami. Makasih. Selamat malam.